Kamu tuh emang gak pernah ngerti ya perasaan aku tuh kayak gimana? Udah pokoknya aku gak mau sampe ada yang tau kalo kita udah balikan lagi. Siapapun itu. Oh yang itu. Itu tadi Mas Rado bilang. Katanya Kak Febi itu tuh pasti gak mau ngomong karena sebenernya dia kangen. Tapi geng sih. Terus aku jawab aja, iya betul. Ah kamu kok gitu kan mau. Loh emang bener kan? Emang ngarang banget deh, saya tau banget deh. Nah Satria, kapan nih kira-kira mau nyari ibu baru buat anak-anak? Saya mikir ucapan kamu semalam. Jujur saya gak tau kedepannya seperti apa. Dan mungkin saya belum tentu bisa membalas perasaan kamu ke saya. Seperti apa yang kamu inginkan. Tapi buat saat ini satu hal yang pastian. Kamu telah membuat nyaman saya dan anak-anak. Dan anak-anak juga senang selalu berada deket kamu. Terima kasih ya. Untuk semua apa yang telah kamu lakukan mas saya dan keluarga. Kamu sangat berarti buat kami. Kompak nih. Kompak nih. Senang lihatnya nih kalau begini. Iya. Ya bet. Nah, satu lagi nih. Calon wanita yang hebat di belakang hafit. Gak cuma ibunya. Ini bukan sekedar vertigo karena efek kolesterol pak. Apalagi tekanan darah bapak tinggi. Sedangkan HB-nya sangat rendah. Ini harus segera ditangani pak. Dan sebaiknya keluarga bapak harus tahu mengenai hal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.